iya betul ini indukannya daripada jeruk brasilian atau jeruk brasil ya sangat besar sekali ini dibiarkan dikron biar lebih bawasar begitu ayo ikuti saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat malam jumpa lagi dengan bon kebun inilah bonggol daripada jeruk brasil bagus kan ya seperti jeruk biasa jeruk buah lainnya cuma beda bedanya ada pada pangkal atau bonggolnya ini sangat besar begitu dan bisa diponsei kita lanjut ke sebelahnya yang lebih kecil nah ini adalah hasil cangkok daripada jeruk brasil daunnya begitu rapat hijau dan keunggulan bau daunnya sangat segar beda dengan jeruk-jeruk yang lain segar banget jika dibandingkan dengan jeruk kinkit jeruk kinkit kan tahu kan jeruk kinkit itu pertumbuhannya akan lama tapi kalau jeruk brasilian atau jeruk brasil ini pertumbuhannya lebih cepat hampir sama dengan pertumbuhan jeruk-jeruk biasa istimewanya lagi bonggolnya mempunyai karakter yang lebih besar ini daun-daunnya yang sudah tua wah ada ulat ini perlu dihilangkan ini ya kan ya ini ada ulatnya saya singkirkan dulu sama dengan ulat-ulat jeruk yang lain warnanya hijau kehitaman itu ya coba saya arahkan ke bawah kameranya nah ini perakar bagian atas sudah terlihat coba saya cek dulu nah ini bonggolnya lebih besar bukan akar itu ya bonggol ini adalah hasil dari cangkauan dari induannya tadi dan lumayan cukup besar sudah ada batang atau cabang tinggal memperbesar lagi aja nanti suatu saat akan saya cek lagi ini pertumbuhannya lumayan bagus coba kita geser ke sebelahnya melihat perkembangannya loh loh kok langsung disiram ya ini perkembangan jeruk brasil yang kurang bagus jadi saya akan memindahnya dan memperbaikinya agar supaya tumbuh subur karena di tempat yang jauh dalam pemeliharaannya ini juga kurang jadi mau saya pindah dan saya semprot dulu ya ini lagi saya langsung saja saya dongkel begitu kita melihat perkembangan akarnya apakah perlu penataan saya akan membersihkan akar saya akan mengulas sedikit disini bahwasannya jeruk brasil mempunyai karakter pohon yang pecah pecah begitu ya dan mempunyai daun yang bisa ukurannya lebih kecil lebih kecil jika sering sering di bruling oke akarnya masih menempel kalau disemprot terus ini kelihatannya lama coba saya rendam aja dulu agar lebih cepat tanah yang menempel ini bisa lepas dari akarnya oke lanjut iya dengan cara seperti ini mencolop dan mengangkat berulang kali tanah lebih cepat lepas dari akar akarnya nah ya kan tinggal sedikit lagi nah ya kan ini sudah hampir lepas semua lebih cepat prosesnya daripada disemprot tadi ya saya angkat dulu saya tiriskan akan saya semprot lagi agar tanah yang menempel ada bagian-bagian tanah yang menempel ini di akarnya yang kecil-kecil ini nah inilah penampakan akarnya akarnya sangat banyak sekali tapi berantakan dan perlu penataan ulang setelah dibersihkan nah ini hasilnya ada cabang-cabang yang perlu dipotong akarnya juga harus dipotong nanti agar kelihatan lebih rapi seimbang saya amati dulu mana yang harus dipotong diperhatikan secara teliti dan cermat agar tidak salah potong saya perlihatkan dulu batang pohonnya ya kan bagus berkarakter layak dijadikan bonsai oke lanjut ke pemotongan perlu saya tambahkan disini bahwasannya bonggol daripada jeruk berhasil ya membesar biasanya pada umur 2 hingga 3 tahun kalau umur 1 tahun setengah belum ya iya betul disini ada cabang begitu dan disini juga ada cabang mudah-mudahan bisa terbentuk begitu dan ini saya harapkan juga keluar cabang ini cabang ke belakang begitu ya atau mungkin kesini juga bisa oke proses selanjutnya perendaman saya rendam di air yang ada pupuk cairnya sehari ya oke proses selanjutnya yaitu menanam atau di grounding oke penampakannya sangat bagus sekali oke tunggu perkembangannya dan selamat menonton di channel bohon kebohon dan jangan lupa like subscribe comment and share iya 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 iya